Terdakwa Kuat Ma'ruf mengungkapkan hasil pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector menunjukkan bahwa ia telah berbohong dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier C. Dalam persidangan bukannya mengakui, Kuat malah mengatakan bahwa jawaban dialah yang benar karena alat tersebut merupakan robot. Hal itu diungkapkan Kuat saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadier C. Pengakuan itu bermula ketika penasihat hukum Baradae yakni Roni Talapesi mencecar keterangan Kuat yang mengaku bahwa ia tidak melihat Farni Sambo ikut menembak dalam insiden penembakan yang menewaskan Iosua di rumah Dina Sambo di Kompleks Polri, Durantiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Mendengar jawaban itu, Roni lantas menanyakan apakah Kuat pernah menjalani pemeriksaan dengan menggunakan lie detector saat proses penyidikan di baris krim Polri. Kuat pun mengakui bahwa ia juga telah menjalani pemeriksaan alat pendeteksi kebohongan dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Ia kemudian mengungkapkan hasil pemeriksaan dengan lie detector itu menunjukkan bahwa ia berbohong kepada penyidik. Atas penegasan jawaban itu, Roni pun kembali memastikan hasil pemeriksaan lie detector yang disampaikan oleh Kuat tersebut. Bukannya kembali menegaskan bahwa hasil lie detector menunjukkan kebohongan, Kuat malah mengatakan bahwa jawaban dialah yang benar karena alat tersebut merupakan robot. Peristiwa pembunuhan Yosua disebut terjadi setelah cerita Putri Candrawati yang mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdisambu marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Yosua yang melibatkan Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadier J. Tewas ditembak di rumah Dina Sambo di Kompleks Polri Durantiga Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Atas perbuatannya Richard Eliezer, Ferdisambu, Putri Candrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsidir pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.